Al-Fatihah 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 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah SWT Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar Perkataan-perkataan yang baik Nisaya Allah SWT Akan memperbaiki amal perbuatan kalian Dan Allah SWT Akan mengampuni dosa Dosa dan kesalahan kalian Barang siapa yang taat kepada Allah SWT Dan taat kepada Rasulnya SAW Maka sungguh Dia lah hamba Allah Yang mendapatkan keberuntungan Kemenangan yang besar Saudaraku Saudariku si iman yang saya hormati Dan yang saya cintai Karena Allah Sudah sepatutnya Bagi kita sebagai seorang hamba Yang faqir Yang zaif Untuk selalu memanjatkan puji dan syukur Hanya kepada Allah Rabbul Alamin Karena Sampai pada detik ini Kita masih diberikan Salah satunya Nikmat sihat Nikmat afiah Dan nikmat-nikmat yang lainnya Maka Kewajiban kita Adalah bersyukur Atas nikmat-nikmatnya Menggunakan semua pemberian Yang telah Allah berikan kepada kita Hanya untuk beribadah Hanya untuk mengabdi Taat, patuh, tunduk Hanya kepada Allah Rabbul Alamin Saudaraku Saudariku si iman Yang saya hormati Dan yang saya cintai Karena Allah Kita pun tidak lupa Untuk senantiasa Memanjatkan salawat Dan salam Kepada kekasih kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghabarkan Ya Akan Allah Azza wa Jalla Sendiri Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Kekasihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana yang telah Allah firmankan Inna Allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Dan Allah Memerintahkan kepada kita Ya ayuhal ladhina amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Saudaraku Saudariku Siiman Yang saya hormati Dan yang saya cintai Karena Allah Di majlis yang mubarakah ini Kita berharap Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Razza' Al-Wa'ad Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Agar Allah Azza wa Jalla Menganugerahkan kepada kita Semua Ilmu Yang bermanfaat Diberikan kemudahan Diberikan kefahaman Di dalam Mempelajari Ilmu Memahami Ilmu Yang Allah Azza wa Jalla Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Perintahkan untuk Dipelajari Tidak kita pungkiri Salah satu Sekian banyak ilmu Yang Allah Perintahkan untuk Kita pelajari Adalah Al-Lughah Al-Arabiyah Bahasa Arab Mengapa Saudaraku dan Saudariku Karena Allah Menerangkan Firmannya Dengan Bahasa tersebut Ya Kemudian Kekasih kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan Syariat ini Dengan bahasa tersebut Para ulama-ulama Baik dari kalangan Para sahabat Para tabi'in Atba'u tabi'in Dan ulama-ulama Sesudahnya Juga menjelaskan Agama ini Dengan apa? Bahasa ini Yaitu Al-Lughah Al-Arabiyah Maka Sudah menjadi Kewajiban Keharusan Bagi setiap Muslim Baik laki-laki Ataupun perempuan Untuk bisa Memahami Mengerti Dengan baik Dan benar Akan bahasa ini Perhatikan perkataan Sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab Radhiallahu'an Ya Beliau mengatakan Ta'allamu'al-Arabiyata Fa'innaha min dinikum Pelajari oleh kalian Pelajari Pahami Ketahui oleh kalian Bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu adalah Bagian dari agama Kalian Yaitu agama Islam Kita memohon kepadanya Agar Allah Azzawajalla Memberikan kemu Kemudahan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saudaraku Saudariku Siiman yang Saya hormati Dan yang saya cintai Karena Allah Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita akan melanjutkan Pembahasan Al-Asma'al-Mansu'bah Ya Al-Asma'al-Mansu'bah Isim-isim yang di-Iro'ah Apa? Mansu'bah Seperti yang telah kita pelajari bersama Bahwa Tanda baca Nasuh Untuk isim Yang pertama Saudaraku dan saudariku Adalah apa? Fathatun Nah Fathat Kemudian yang kedua Adalah apa? Kasratun Kasrat Kemudian yang ketiga Saudaraku Yaitu apa? Alifun Kemudian yang keempat Saudaraku dan saudariku Yaitu apa? Yaun Dan yang terakhir Adalah apa? Fathatun Apa? Muqaddaratun Ini Tanda Baca Untuk Nasuhnya Isim Dan kemarin telah kita bahas Yaitu Fathat ini digunakan Dimana saja Kasrat Digunakan Di isim yang berbentuk apa Alifnya Begitu pula ya Dan fathat apa? Muqaddarat Bisa Antun dan antunna Buka lagi Ingat lagi Salah satunya di halaman berapa? Tiga Tiga puluh Dari buku kita Nah Isim-isim yang mansup Yang telah kita pelajari Wahai saudaraku dan saudariku Yang pertama adalah apa? Maf'ul Apa? Naham Maf'ul Bihi Ini sudah kita selesaikan pembahasannya Yang kedua adalah apa? Maf'ul Apa? Ya? Fihi Kemudian yang ketiga adalah apa? Maf'ul Apa? Li'ajari Dan kita Ya? Pada kesempatan kali ini Akan membahas arah Pembahasan yang keempat Dari Al-Asma'al Mansubah Apa itu? Ya? Maf'ul Arah Mutlaq Ya? Dan insya Allah Jika nanti masih Ada waktu Kita akan melanjutkan Ke pembahasan yang kelima Yaitu arah Maf'ul Arah Ini insya Allah Yang akan kita apa? Pelajari Pada kesempatan kali ini Ingat saudaraku Dan saudariku Bahwa Maf'ul Bihi Adalah isim mansub Sebagai objek penderita Ya? Maf'ul Bihi Adalah apa? Isim mansub Yang terletak Sesudah fi'il Dan fa'il Ya? Maklum Fi'il maklum Dan fa'il Yang kedudukan dia Sebagai apa? Sasaran dari pekerjaan Apa? Fa'il Baik Bentuknya isim Zohir Ataupun isim Apa? Zomir Atau secara umum Baik bentuknya dia apa? Isim mu'orab Ataupun isim Mabni Sedangkan Maf'ul Fihi Ya? Adalah apa? Bentuk susunan Zorof Maghruf Kata keterangan Dan isim sesudahnya Baik kata keterangan Yang menunjukkan Tempat Makan Ataupun waktu zaman Dan isim yang terletak sesudahnya Yang menjelaskan Perhatikan baik-baik Yang menjelaskan Dimana Atau Kapan Fi'il itu terjadi Berarti Maf'ul Fihi Susunan Kapan fi'il itu terjadi Maka pastikan Zorof Maghruf Itu kedudukan Sebagai apa? Maf'ul Fihi Jika Disana Ketika kita Sodorkan pertanyaan Dimana itu Fi'il terjadi Atau Kapan fi'il itu terjadi Lalu disana Ada jawaban Misalnya apa? Qob'lat zuhuri Atau Am'amal bayti Sebelum zuhur Ataupun di depan rumah Maka pastikan Qob'lat zuhuri Am'amal bayti Sebagai apa? Maf'ul Fihi Sedangkan yang ketiga adalah Maf'ul Li'ajli Maf'ul Li'ajli Adalah Isim Mansub Berbentuk Masdar Saya ulang Maf'ul Li'ajli Adalah Isim Mansub Berbentuk Masdar Dan ingat Tidak semua Masdar Bisa menjadi Maf'ul Li'ajli Makanya Isim Mansub Yang berbentuk Masdar Dan menunjukkan Arti Af'alul Qulu Pekerjaan Apa? Hati Amalan Hati Ingat Yang menjelaskan Sebab Atau motif Terjadinya Kata kerja Berarti Maf'ul Li'ajli Tidak akan Mungkin Kita jauhkan Dari Apa? Kalimat Fi'il Dan Fa'il Saya ulang Sekali lagi Maf'ul Li'ajli Tidak mungkin Bisa kita jauhkan Dari Apa? Kalimat Fi'il Dan Fa'il Karena Apa? Isim Mansub Yang berbentuk Masdar Dan Masdar Itu harus Apa? Af'alul Qulu A'malul Qulu Menunjukkan Arti Amalan Hati Menerangkan Ingat Menerangkan Sebab Atau motif Terjadinya Apa? Kata kerja Dialah Apa? Mak'ul Li'ajli Seperti Apa? Ya Saya melaksanakan Puasa di bulan Ramadhan Karena Iman Karena Iman Iman kepada Allah Dan Allah Memerintahkan Kepada kita Untuk apa? Kutiba Alaikum Siyah Maka Iman Yang terletak Sesudah Kalimat Sumtu Ramadhan Ya Maka Dia kedudukannya Sebagai Ma'ul Li'ajli Maka tidak boleh Kita baca apa? Imanun Wala imanin Dimana Harus dibaca Imanan Karena Masdar Menunjukkan Amalan Hati Pekerjaan Hati Dan menerangkan Sebab Ya Motif Mengapa Kata kerja Itu dilakukan Nah Ini Mengulangi Pelajaran Yang telah kita Apa? Bahas Kemudian Yang keempat Wahai saudaraku Dan saudariku Yaitu apa? Maf'ul Mutlak Perhatikan baik-baik Maf'ul Mutlak Apa itu Maf'ul Mutlak? Ya Maf'ul Mutlak Adalah Apa? Isim Yang I'aroknya Itu apa? Man Mansub Jadi Sama dengan Pendahulunya Isim Yang I'aroknya Apa? Man Mansub Dan Dia Berbentuk Apa? Masder Ya kan? Dan dia Berbentuk Apa? Isim Masder Tapi ingat Disebutkan Bersamaan Dengan Apa? Fi'ilnya Saya ulang Maf'ul Mutlak Adalah Isim Mansub Berupa Apa? Isim Masder Yang Disebutkan Di dalam Kalimat Itu Bersamaan Dengan Fi'ilnya Bersamaan Dengan Bentuk Kata Kerjanya Karena Pelajaran Yang telah Kita bahas Ketika Kita Menyelesaikan Atau Membahas Ilmu Sor Bahwasannya Masder Itu Tidak Mungkin Ada Dengan Tiba-tiba Saudaraku Dan Saudariku Dia Itu Ada Ketika Kita Mentas Serif Fi'il Dari Bentuk Fi'il Maudhi Kita Dapati Apa? Di sana Fi'il Maudhi Fi'il Mubare Masder Bisa Pula Kita Lihat Di dalam Kamus Masder Selalu Ada Pada Urutan Yang Ketiga Setelah Fi'il Maudhi Dan Fi'il Mudhari Dan Perlu Diingat Bahwa Masder Isim Yang Diproses Dari Fi'il Ini Ada Dua Bentuk Ada Dua Bentuk Yang Pertama Wahai Saudaraku Dan Saudariku Adalah Masder Lafziyul Dan Masder Maknawiyul Ada Masder Yang Dia Itu Apa Lafad Dan Penulisannya Itu Apa Sama Contoh Misalnya Kata Akala Bentuk Bentuk Masder Adalah Salah Satunya Ak Lan Atau Bentuk Apa Kata Nazoro Nazoro Bentuk Masder Apa Nazoran Perhatikan Baik Ak Lan Dengan Ak La Sama Lafad Perhatikan Disini Ada Fak Fi'il Ada Ain Fi'il Ada Lam Fi'il Tidak Berubah Nazoran Ada Fak Fi'il Ada Ain Fi'il Ada Ula Lam Fi'il Jadi Lafad Dan Penulisannya Tidak Begitu Jauh Maka Kita Sebut Dengan Masder Lafziyul Kemudian Masder Ma'nawiyul Adalah Maknanya Sama Meskipun Penulisannya Berbeda Kata Misalnya Kurud 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 Ini Sama Maknanya Sama Artinya Dengan Apa Julusan Julusan Maka Kurud Dan Bisa Kita Katakan Apa Yaitu Apa Naam Masder Maknawi Dari Kata Apa Jalasa Jadi Jalasa Masder Maknawi Adalah Kurudan Begitu Pula Dengan Koada Koada Masder Maknawi Adalah Julusan Karena Jalasa Dan Koada Itu Artinya Maknanya Sama Dalam Bahasa Kita Saudaraku Dan Saudariku Yaitu Sama-sama Duduk Beda Dengan Aklan Gak Mungkin Sama Dengan Naborong Aklan Makanan Dari Kata Akala Telah Makan Naborong Melihat Maka Tidak Boleh Aklah Kemudian Kita Katakan Apa Oh Dia Masder Dari Naboro Atau Naboran Oh Dia Masder Dari Akala Tidak Bisa Maka Kurudan Adalah Bentuk Masder Maknawi Masder Yang Maknanya Artinya Sama Dari Jalasa Begitu Pula Dengan Koada Ini Penting Untuk Kita Pahami Mengapa Karena Mah'ul Mutlak Kita Fokus Membahas Apa Masder Isim Masder Yang Eropnya Apa Mansuk Yang Terletak Sesudah Fi'il Dan Fa'il Menjelaskan Perhatikan Perhatikan Wahai Saudaraku Menjelaskan Sebagai Penegas Untuk Fi'il Sebelumnya Menjelaskan Sebagai Bilangan Bilangan Jumlah Dari Fi'il Sebelumnya Atau Menjelaskan Jenis Bentuk Dari Fi'il Sebelum Sebelumnya Ini Mak'ul Mutlak Jadi saya Ulang Mak'ul Mutlak Adalah Isim Mansuk Iropnya Apa Mansuk Dia Berbentuk Isim Masder Baik Masdernya Itu Laf Fi'il Ataupun Mak'nawi Ya kan Baik Masdernya Itu Apa Laf Fi'yun Ataupun Apa Mak'nawi'yun Oke Yang Terletak Setelah Fi'il Dan Fa'il Keberadaan Masder Tersebut Perhatikan Baik-baik Sebagai Penjelas Dari Penegas Penguat Untuk Fi'il Sebelumnya Sebagai Penjelas Bilangan Jumlah Fi'il Sebelumnya Atau Sebagai Penjelas Jenis Bentuk Dari Fi'il Sebelumnya Inilah Definisi Penjabaran Dari Mak'ul Mutlak Maka Ketika Kita Mendapati Jumlah Fi'liya Perhatikan Baik-baik Jumlah Fi'liya Kemudian Disana Kita Dapati Apa Isim Masder Yang Disebutkan Bersamaan Dengan Apa Fi'ilnya Perhatikan Baik-baik Saudaraku Dan saudariku Contoh Misalnya Apa Syarib Tu Naam Syarib Tu Naam Syarib Tu Yaitu Syarban Atau Syurban Syurban Maka Kalimat Disini Kita Ketahui Adalah Bentuk Jumlah Fi'liya Dan Fi'li Yang saya Gunakan Disini Adalah Syarabayash Yasribu Syarib Tu Kemudian Disini Kita Dapati Bentuk Mas 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 Jadi Syarib Tu Kahu Tash Syurban Saya Benar Benar Apa Minum Kopi Ya Maka Kata Syurban Disini Karena Dia Adalah Mas Mas Kemudian Dia Irop Man Mansur Ya Kan Kemudian Disebutkan Apa Setelah Apa Fi'il Dan menerangkan Sebagai apa Penegas, penguat dari apa Fi'il syaribayas Yasrobu ini Maka bisa dipastikan Syurban Kedudukannya sebagai apa Maf'ul mutlak Sebagai apa saudaraku Sebagai Maf'ul mutlak Dimana? Mengapa? Tidak kita katakan sebagai Maf'ul bihi Atau tidak kita katakan sebagai Maf'ul fihi Tidak pula sebagai Maf'ul liajli Mengapa kita katakan sebagai Maf'ul mutlak Ingat? Maf'ul mutlak adalah Isi mansum berbentuk mas Dan disebutkan bersamaan Dengan fi'ilnya Menerangkan apa tadi? Ima menjelaskan sebagai penegas Penguat dari fi'il sebelumnya Kemudian apa? Yaitu bilangan jumlah Fi'il sebelumnya Atau menerangkan jenis Bentuk fi'il sebelum-sebelumnya Maka perlu diketahui Wahai saudaraku dan saudariku Akan wazan dari wazan-wazan apa? Mas? Masdar Pola dari pola-pola apa? Masdar Salah satunya Pola Masdar Meskipun Masdar ini sifatnya adalah apa? Sima'iyah Sima'iyah itu adalah apa? Mendengar Mendengar Ataupun melihat Ataupun menghafal Ataupun bertanya kepada Yang punya bahasa Jadi Masdar itu Sifat umumnya adalah Sima'iyah Harus tertumpu kepada hafalan Melihat kamus Di urutan yang ketiga setelah Fi'il ma'adhi dan Fi'il mudhore Ataupun bertanya kepada Yang punya bahasa Arab tersebut Sah ya Meskipun Masdar itu sifatnya Sima'iyah dan Terpacu Atau mengacu kepada Havalan kita Ataupun kamus Namun disana ada beberapa pola Salah satunya apa? Fa'lan Apa? Fa'lan Atau apa? Fu'lan Ya Kemudian yang kedua Ya Wahai saudaraku dan saudariku Seperti yang Disebutkan disana Yaitu apa? Polanya Fa'la Polanya apa? Saudaraku, saudariku Fa'la Ya Fa'la Ya Kemudian yang ketiga Ya Polanya adalah apa? Fa'ilah Fa'ilan Ya Fa'ilan Ini Jadi mengapa Saya menyebutkan Bentuk-bentuk Salah satu dari bentuk Ya Pola Masdar Karena kita sedang mempelajari Apa? Mak'ul mutlak Dan mak'ul mutlak Dalam pembahasan ini Kita tidak akan bisa jauh Kita tidak akan bisa lepas Dari pembahasan isim Masdar Ya Nah Masdar memiliki pola Salah satunya Fa'lan Fa'latan Fa'ilan Fa'lan Secara umum Untuk menjelaskan Apa? Penegas Penguat dari apa? Fi'il sebelumnya Karena mak'ul mutlak Masdar I'ropnya mansur Yang menjelaskan Sebagai penguat Penegas Nah ini polanya Salah satunya Fa'lan A'u Fu'lan Kemudian yang kedua Apa? Menjelaskan Yaitu Apa? Bila Bilangan Jumlah Dari fi'il sebelumnya Ini polanya Fa'latan Apa? Fa'latan Kemudian yang terakhir Apa? Menjelaskan bentuk Ataupun apa? Jenis dari fi'il Sebelum Sebelumnya Maka ketika kita mendapati Kata Syaribatul Qahuwata Syurban Ya saya Benar-benar Minum apa? Kopi itu Maka Syurban Fu'lan Gak mungkin Kita katakan Maf'ul bihi Apalagi apa? Maf'ul fihi Apalagi Maf'ul iajli Dimana? Karena dia Isi masdar Menegaskan Yang memperkuat Fi'il Sebelum Sebelumnya Dan fi'il ini disebutkan Maka pastikan Dia sebagai Apa? Masdar Mansub Sebagai Maf'ul Mutlak Begitu mulai dengan Contoh apa? Misalnya Kata Atau kali Kalimat Yaitu Apa? Nah Kita hapus Perlebih dahulu Disini Misalnya kita membuat Kalimat seperti ini Saudariku Yaitu apa? Nah Kata Al-Dhara Betu Nah Apa? Misalnya Zorbatan Apa? Wahidatan Atau Zorbatan Saja Zorbatu Zorbatan Zorbatu Zorbatan Ya Apa? Disini kita dapati Bentuk isim Mansub Aisah Mansub Aula Mansub Mansub Masdar Atau tidak? Masdar Ya kan? Dia menunjukkan Apa? Bentuk isim Mas? Masdar Maka Zorbatu Zorbatan Yang terletak Sesudah Apa? Fiil dan Fail ini Kita katakan Sebagai Makul Mutlak Karena menjelaskan Apa? Bilangan dari Apa? Fiil Zorbatan Ya Ya Saya Memukul Dengan Sekali Pukulan Zorbatu Zorbatu Saya Apa? Memukul Dengan Apa? Sekali Pukulan Maka Zorbatan Di sini Sebagai apa? Maf'ul Mutlaq Menerangkan Apa? Adad Menerangkan Apa? Bilangan Dari fiil Dimana? Karena dia Mengacu Kepada Pola Fa'la Begitu Pula Dengan Apa? Fa'ilan Fa'ilan Seperti Yang disebutkan Di dalam Contoh Bahwasannya Maf'ul Mutlaq Itu tidak Sekedar Menjelaskan Sebagai Penguat Menjelaskan Sebagai Apa? Bilangan Tapi juga Sebagai Penjelas Jenis Penjelas Bentuk Penjelas Macam Dari Fiil Sebelum Sebelumnya Disana Disebutkan Misalnya Apa? Nadhortu Nadhuran Tawilan Nadhortu Nadhuran Tawilan Nadhortu Kemudian Apa? Nadhuran Naam Tawilan Nah Perhatikan Baik-baik Disini Kita Dapati Apa? Bentuk Nadhuran Nadhuran Adalah Bentuk Masdar Yang Disebutkan Sesudahnya Sifat Maka Penulis Membuat Ka'idah Jika Didapati Bentuk Masdar Dengan Pola Fa'ilan Yang Secara Asal Tadi Menjelaskan Penegas Ataupun Penguat Dan Disebutkan Sesudahnya Itu Sifat Atau Digabungkan Dengan Kata Sesudahnya Maka Dipastikan Susunan Al-Wasfu Ataupun Anaktu Itu Adalah Pedudukannya Maf'ul Mutlak Yang 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 Harus Mansup Menerangkan Apa Jenis Ataupun Bentuk Dari Fiil Fiilnya Bukan Menerangkan Apa Sebagai Penegas Penguat Bukan Pula Menerangkan Sebagai Apa Tadi Bilangan Tapi Apa Jenis Ataupun Bentuk Dari Apa Fiilnya Nanti Bisa Antun Dan Antun Nalihat Ketentuan Atau Keterangan Penjelasan Dari Maf'ul Mutlak Dijelaskan Di Halaman 135 Yaitu Nomor Tiga Jika Maf'ul Mutlak Yang Berfungsi Sebagai Apa Penegas Penguat Kemudian Disertakan Sesudahnya Sifatnya Ataupun Diidofahkan Dengan Kata Yang Lain Maka Yang Secara Asal Sebagai Penguat Itu Berubah Menjadi Penjelas Sebagai Jenis Atau Bentuk Macam Fiilnya Jadi Nagor Tunagoran Kawilan Saya Melihat Dengan Penglihatan Yang Cukuplah Lama Jadi Tidak Boleh Kita Artikan Sebagai Penegas Disini Tidak Boleh Pula Kita Artikan Sebagai Penguat Nah Sama Sama Dia Maf'ul Mutlak Tapi Ingat Maf'ul Mutlak Dengan Keberadaannya Bentuknya Masdar Ima Menjelaskan Apa Sebagai Pengeras Penguat Penegas Ima Menjelaskan Apa Bilangan Dari Fiilnya Ima Menjelaskan Apa Bentuk Jenis Dari Fiilnya Maka Wazan 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 Ini Saya Sebutkan Fa'lan Agar Antun Dan Antun Nah Hafalkan Oh Ya Meskipun Masdar Itu Sifatnya Sina'i Tertumpu Kepada Hafalan Tertumpu Kepada Melihat Kamus Tertumpu Kepada Bertanya Kepada Apa Orang Yang Punya Bahasa Itu Namun Disana Ahli Bahasanya Mengelompokkan Ada Beberapa Wazan Yang Bisa Kita Hafalkan Untuk Bisa Membantu Pemahaman Kita Akan Apa Itu Maful Mutlak Apa Itu Maful Mutlak Isim Masdar Ya Baik Itulah Fi Ataupun Makna Wi Ya Kan Yang Disebutkan Bersamaan Dengan Apa Fiil Ingat Yang Disebutkan Bersamaan Dengan Apa Fi Fiil Ima Berfungsi Sebagai Penegas Berfungsi Sebagai Bilangan Berfungsi Sebagai Apa Ya Jenis Ataupun Bentuk Fi Fiil Semoga Penjelasan Ini Bisa Dimengerti Dan Perlu Diingat Apa Perbedaan Maqul Li Ajri Dengan Maqul Mutlak Apa Perbedaan Antara Poin Yang Ketiga Dengan Poin Yang Keempat Perhatikan Poin Yang Ketiga Hanya Khusus Membicarakan Apa Isim Masdar Yang Artinya Adalah Apa Pekerjaan Hati Ingat Artinya Adalah Apa Menunjukkan Pekerjaan Hati Sedangkan Maqul Mutlak Adalah Apa Ya Semua Bentuk Masdar Secara Umum Ya Yang Disebutkan Fiilnya Dengan Tujuan Tadi Saudaraku Saudariku Sebagai Penegas Ingat Sebagai Apa Penguat Sebagai Penjelas Bilangan Atau Penjelas Bentuk Jenis Fiil Sebelumnya Ini ingat Ini ingat Bahwasannya Masdar Bisa Dibawa Kedalam Bak Li Ajleh Masdar Bisa Dibawa Pula Kedalam Bak Apa Makul Mutlak Tergantung Kalau Li Ajleh Motif Sebab Terjadinya Itu Fiil Kalau Mutlak Tadi Menegaskan Menerangkan Bilangan Ataupun Menerangkan Bentuk Jenis Fiil Sama Sama Iropnya Apa Mansur Yang Terakhir Saudaraku Dan Saudariku Setelah Kita Menjelaskan Apa Itu Makul Mutlak Dengan Pembagian Masdarnya Ada Masdar Lafli Ada Masdar Maknawi Maka Ketika Saya Membuat Kalimat Misalnya Jalastu Kurudan Maka Kurudan Sebagai Makul Mutlak Maka Julusan Sebagai Makul Mutlak Karena Sama-sama Dia Masdar Meskipun Tidak Sama Lafad Tetapi Sama Artinya Yang Terakhir Saudaraku Dan Saudariku Kita Akan Membahas Yaitu Pembahasan Maf'ul Ma'ah Apa itu Maf'ul Ma'ah Tolong Dengar Baik-baik Yaitu Isim Mansub Isim Mansub Sudah Barang Tentu Terletak Sesudah Fi'il Dan Fa'il Isim Mansub Yang Terletak Sesudah Fi'il Dan Fa'il Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Yang Harus Antum Dan Antun Perhatikan Ketika Mempelajari Apa Maf'ul Ma'ah Adalah Isim Mansub Bisa Berbentuk Apa Masdar Ataupun Bisa Berbentuk Isim Yang Jamit Karena Isim Itu Ada Isim Masdar Ada Isim Jamit Dan Isim Mansub Tersebut Terletak Sesudah Huruf Wawu Yang Menunjukkan Arti Kebersamaan Karena Di sana Ada Wawu Yang Menunjukkan Arti Penggabungan Disebut Dengan Wawu Atof Ada Pula Wawu Yang Berharokat Fathah Yang Menunjukkan Arti Bersama Ini Penting Sekali Untuk Antun Dan Antun Apa Jadi Maf'ul Ma'an Adalah Isim Mansub Baik Isimnya Itu Bentuknya Masdar Ataupun Non Masdar Terletak Sesudah Fi'il Dan Fa'il Dan Ingat Isim Mansub Itu Terletak Sesudah Wawu Yang Menunjukkan Arti Kebersamaan Mengapa Ini Harus Kita Pahami Ya Karena Di Sana Ada Wawu Wawu Dan Wawu Salah Satunya Adalah Wawu Yang Menunjukkan Arti Penggabungan Contoh Misalnya Saya Katakan Akal Tu Wazaw Jati Akal Tu Wazaw Jati Saya Makan Bersama Dengan Istriku Atau Misalnya Apa Darosa Aliyun Wamahmudun Darosa Aliyun Wamahmudun Al-Lughat Al-Arabiyata Maka Dari Kalimat Kalimat Di Atas Dan Disana Kita Dapati Huruf Wawu Tidak Boleh Huruf Wawu Itu Kita Samakan Semua Ima Ada Wawu Yang Menunjukkan Arti Bersama Ima Ada Wawu Yang Menunjukkan Arti Keber Gabungan Maka Dijelaskan Oleh Penyusun Tentang Perbedaan Wawu Ma'iyah Dan Wawu Atof Di Halaman 137 Bawasanya Wawu Ma'iyah Selalu Mansub Maksudnya Isim Sesudahnya Selalu Mansub Sedangkan Wawu Atof Yang Artinya Adalah Wawu Yang Menunjukkan Arti Penggabungan Isim Sesudahnya Sesuai Dengan Maktuf Bisa Marfu Bisa Mansub Bisa Macrur Tergantung Maktuf Aleh Kata Yang Dijadikan Sebagai Sandaran Tapi Kalau Apa Mav'ul Ma'ah Isim Mansub Mau Masdar Mau Non Masdar Yang Terletak Sesudah Wawu Ma'inya Isim Sesudahnya Pasti Mansub Karena Ada Di dalam Pembahasan Apa Mav'ul Ma'ah Ini ada Di dalam Pembahasan Isim Isim Yang Mansub Sedangkan Wawu Atof Wawu Yang menunjukkan Arti Penggabungan Yang Tergantung Bisa Marfu Bisa Mansub Bisa Maj Majur Tolong Dipahami Kemudian Yang Kedua Pelaku Pada Wawu Abah Atof Terdiri Dari Dua Belah Pihak Sedangkan Wawu Ma'inya Hanya Satu Satu Pihak Contoh Misalnya Perhatikan Baik-baik Ada Kalimat Di sana Dara Sa'aliyun Wa Mahmudun Al-Lughat Al-Arabiyah Wawunya Wawu Apa Di sana Wawu Atof Tapi Kalau Misalnya Abah Khoroja Muhammadun Wasaw Taddiqi Perhatikan Baik-baik Khoroja Muhammadun Wasaw Taddiqi Muhammad Telah keluar Bersamaan Dengan Suaranya Kokokannya Ayam Jantan Bersamaan Atau Satu Satu Pelakunya Yaitu Hanya si Muhammad Beda Dengan Tadi Dara Sa'aliyun Wa Mahmudun Al-Lughat Al-Arabiyah Ali dan Mahmud Sama-sama Belajar Yaitu Belajar Bahasa Arab Tapi Khoroja Muhammadun Wasaw Taddiqi Maka Hanya Muhammad Saja Yang melakukan Tindakan Apa Perbuatan Berupa Keluar Kemudian Yang ketiga Jika Sekiranya Tepat Dijadikan Wawu Atof Maka Jadikan Wawu Atof Jika Tidak Tepat Maka Jadikan Wawu Ma'i Ma'i Perhatikan Contoh Di halaman 137 Bagian Akhir Dan 138 Bagian A Atas Ya Dua kalimat Tersebut Tidak Sama Jumlah Fi'liah Akan Tetapi Kata Sesudah Wawu Atof Tidak Sama Yang pertama Kata Sesudah Huruf Wawu Yaitu Atof Sedangkan Yang kedua Kata Sesudah Huruf Wawu Adalah Makul Ma'ah Karena Pas Untuk Dijadikan Sebagai Wawu Yang Menunjukkan Arti Bersama Kemudian Yang terakhir Susunan Wawu Ma'iyah Tidak Ada Padanya Dalam Bahasa Indonesia Adanya Adalah Wawu Yang Menunjukkan Arti Gabungan Jadi Wawu Ma'iyah Hanya Ada Di dalam Bahasa Bahasa Arab Tidak Ada Dalam Bahasa Kita Jadi Istilah Misalnya Khoroj Khoroj Anil Bayti Wasaw Tad Diki Itu Hanya Ada Di dalam Bahasa Arab Kalau Di dalam Bahasa Indonesia Hanya Wawu Yang Menunjukkan Arti Gabungan Tidak Akan Kita Dapati Wawu Yang Menunjukkan Arti Kebersamaan Ini penting Wahai Saudaraku Untuk Kita Pahami Jadi Sekali Lagi Untuk Menegaskan Untuk Menajamkan Pemahaman Antung Dan Antun Apa Itu Makul Mahah Ingat Yaitu Isim Yang Iropnya Mansub Isim Itu Bisa Berbentuk Masdar Bisa Berbentuk Isim Jamit Yang Terletak Sesudah Fihil Dan Fahil Dan Ingat Yang Membedakan Bag ini Dengan Bag-bag Yang Lainnya Adalah Keberadaan Wawu Yang Menunjukkan Arti Kebersamaan Ingat Keberadaan Huruf Wawu Yang Menunjukkan Arti Kebersamaan Atau Waw Ma'i Ma'i Perhatikan Contoh-contoh Yang Disebutkan Di Dalam Banyak Buku Kaidah-kaidah Bahasa Arab Salah Satunya Disana Disebutkan Contoh Misalnya Ja'ah Ja'ah Wah Gurub Shamsi Ja'ah Ahmad Wah Gurub Shamsi Gurub Ini Mansub Gurub Shamsi Ahmad Telah Datang Bersamaan Dengan Apa Terbenamnya Mata Matahari Maka Tidak Boleh Kita Baca Wah Gurub Aw Gurubi Lima Karena Waw disitu Menunjukkan Waw Kebersamaan Contoh Yang Berikutnya Misalnya Safarokhalilun Wallayla Safarokhalilun Wallayla Kholil Mengadakan Perjalanan Apa Jauh Bersamaan Dengan Apa Waktu Malam Wallayla Allayla Allayla Bukan Masdar Tapi Dia isim Jamit Non Mas Masdar Maka Tidak Boleh Dibaca Safarokhalilun Wallaylu Layajus Apalagi Wallayli Tidak Boleh Dimada Karena Waw disitu Waw Ma'i Ma'inya Yang Mensyaratkan Isim Sesudahnya Iqratnya Harus Apa Mansub Ima Dengan Fathah Kastrah Alif Ya Ataupun Fathah Mukad Mukaddar Begitu Pula Contoh-contoh Yang Yang Lain Ini Penting Untuk Terus Kita Baca Kita Ulang Ya Kan Kemudian Kita Berlatih Ya Agar Pemahaman Kita Tentang Al-Asma Al-Mansubah Ini Benar-benar Apa Baik Ya Dan Kita Apa Diberikan Kefahaman Oleh Allah Azza Wa Jalla Jadi Saran Saya Nasihat Saya Baik Kepada Diri Saya Pribadi Ataupun Kepada Antum Antum Semua Jangan Pernah Bosan Untuk Berusaha Dan Terus Berusaha Dan Sertakan Di Dalam Usahamu Itu Berdoa Kepada Allah Meminta Kepadanya Karena Allah Mengatakan Alamal Insana Malam Ya'alam Dialah Allah Yang Mengajarkan Kepada Manusia Sesuatu Yang Sebelumnya Tidak Ia Ketahui Tapi Harus Ada Usaha Jadi Tidak Mungkin Tiba-tiba Orang Itu Mengerti Pandai Paham Kalau Dia Tidak Belajar Maka Kasih Kita Bersabda Ilmu Itu Akan Kamu Dapat Dengan Kamu Belajar Belajar Dan Berdoa Allah Pernah Menasihatkan Kepada Kekasih Kita Rabbi Zidni Ilma Wa Katakan Wai Muhammad Berdoa Wai Muhammad Rabbi Zidni Ilma Jadi Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Berusaha Meninggalkan Rumahnya Pergi Masuk Kedalam Gua Hira Apa Tujuannya Untuk Mendapatkan Itu Ilmu Sembari Apa Allah Perintahkan Untuk Berdoa Rabbi Zidni Ilma Ini Nasihat Penting Jangan Hanya Sekedar Berdoa Atau Jangan Hanya Fokus Menyandarkan Kepada Usaha Antum Dan Antunna Tapi Dua-duanya Ini Harus Terus Beriringan Ikhtiar Dengan Maksimal Dan Berdoa Dengan Baik Dan Benar Insya Insya Allah Allah Subhanahu Ata'ala Akan Memberikan Yang Terbaik Untuk Kita Semua Semoga Sedikit Pelajaran Ini Sedikit Ilmu Yang Saya Jelaskan Ini Bisa Menambah Wawasan Antum Dan Antunna Semua Akan Kaidah Ilmu Nahu Jika Ada Salah Dan Kurang Tolong Dibukakan Pintu Maaf Itu Datangnya Dari Diri Saya Pribadi Bisikan Bisikan Syautan Jika Ada Kebenaran Kesempurnaan Semata Mata Datangnya Dari Allah Rabbul Alamin Wassalamuala Nabi Muhammad Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh